Intro Foodies, jam segini masih pada kerja keras? Atau lagi malahan mikir keras nih nanti malah mau makan sama siapa? Hahaha, ada aja ya kayaknya beban hidup nih. Yaudah sih, daripada dipikirin bikin stres, terus jadi down. Mending cooling down aja dulu bareng sama Amek Aris nih. Kuy, kita mau jujian ice cream medan nih foodies, asik! No worry kok gak harus jauh-jauh ke medan, deket aja cuma di kawasan Mangga Besar, cus! Pak, ada rasa apa aja sih ice cream medan-nya? Ada kacang merah. Kacang merah, terus? Nangka. Nangka? Durian. Durian? Takung. Pak, saya mau coba ice cream-nya tapi saya mau nyocok sendiri boleh gak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Yuk, foodies! Duh, bisa aja nih bujuknya, akrabnya udah kayak sobi lama. Pak, satu porsi ice cream medan ini berapa sendok atau berapa skop? Empat. Empat? Ya, Pak. Yang kacang merah yang mana? Kacang merah ini. Yang ini? Ya. Wah, aku ngambil ya, Pak. Boleh. Empat varian rasa ice cream ini harganya sama love foodies, 10 ribu aja per cup-nya. Iya, 10 ribu untuk empat skup ice cream. Rece dong. Terkali. Gitu ya? Kurang, kurang. Satu lagi ya? Ya, kamu. Disuruh nambah. Yang mana nolak? Gas lah. Ini ice cream medan rasa kacang merah. Merah. Aku mau nyobain rasa yang lain, tapi minta tolong Bapak yang bikinin. Terus, aku minta es liang tea tapi yang kait. Buat menetralin rasa yang udah manis. Oke, Pak? Aku tunggu ya. Ya. Oke. Sebenarnya, es cream medan ini sama dengan es puter yang biasa kita jumpai. Itu tuh, es krim versi Indonesia yang dibuat pakai santan. Bedanya kalau es puter biasa, kita kan cuma dapat rasa manis santannya aja. Nah, di es cream medan ini, varian rasanya lebih banyak foodies. Terus, ada tambahan isiannya juga. Nah, beda rasa, beda juga isiannya. Dan satu lagi nih, spesialnya dari es cream medan. Tadi aku sempat nanya sama si Bapak, ini terbuatnya dipakai yang pewarna apa enggak sih? Enggak ternyata. Jadi, emang warna aslinya dari si buah itu gitu. Emang dari buah aslinya. Makanya kalau yang rada-rada pucat, ya memang begini aslinya. Oke deh, mari kicipku. Keburu lumer nih es cream-nya. Kicip yang rasa kacang merah dulu ya. Budis, yang kacang merah ini, dia selain lumer di mulut, rasanya enggak terlalu manis. Dan biji kacangnya itu gede-gede banget. Jadi kita bukan hanya kayak makan es cream biasa gitu. Ngegigit si kacangnya juga. Enak banget. Asli foodis recommended banget dibuat para pecinta kacang merah. Dibuatnya dari kacang merah asli tanpa perisa juga pewarna. Ini rasanya otentik banget loh. Karena enggak digiring terlalu halus, jadi tekstur kacangnya juga masih berasa tuh di mulut. Eh, mantap surantap. Oke. Hmm, foodis. Aroma nangkanya ini keluar banget. Enak. Dan si bapak juga ngasih topping potongan nangkanya itu. Wangi banget sih. Masih kurang sama yang aromanya nendang. Nih, ada satu lagi. Varian es cream-nya Wamin yang juara pakai banget aroma dan rasanya. Ini bestsellernya loh. Hmm, wanginya durian banget. Kayak kita belah durian. Ya kayak gitu wanginya, wangi si es cream-nya. Oke, bestsellernya udahan dulu kali ya. Kebanyakan terserot lagi tenggorokan. Hari gini jangan sampai sakit ya pokoknya, oke? Nah, kita tutup yuk bestsellernya nih sama es liang teh. Nih, seger. Ada dua pilihan rasa, manis dan pahit. Nah, kayaknya sih kita pilih yang pahit beli ya. Warna liang tehnya pekat banget loh ini, foodis. Ya, kini Riz pilih yang pahit nih. Coba-coba kita lihat ya pahitan mana. Coba es liang teh atau jempolnya netizen? Tadi sih dirasanya. Beneran, aku pernah makan lalapan daun pepaya. Pahit kan? Tapi ini berlipat-lipat kali lebih pahit. Gak coba sekali lagi ya. Masih penasaran sih, cuman... Malu nih sama foodis sebenernya. Enggak, harus pasang muka santai foodis. Karena rasanya pahit banget. Gak apa-apa koris, namanya juga honest review. Tapi pahitnya liang teh ini sepahden kok sama hasiatnya. Biang teh terbuat dari hairball yang punya manfaat meredakan panas dalam. Ingat ya, panas dalam bukan panas nih. Gara-gara ngeliat tetangga beli kulkas 4 pintu. Hahaha, canda. Yang penasaran sama es krim median ini, bisa langsung cari aja ya gerobaknya wakmin. Jangan atas pagi-pagi, soalnya baru buka jam 6 sore, foodis. Lagian ngapain juga sih ya pagi-pagi kita makan es krim? Hahaha, oh iya, kalau es krim ukuran cupnya ini kurang, ada porsi besarnya juga lho. Harganya cuman Rp45 ribuan aja, foodis. Mau mix rasa? Boleh banget, kuy. Diborong ya, foodis. Selamat menikmati. Makan receh. Menu receh. Agak receh, tapi rasanya nggak receh.